Intro Assalamualaikum, Halo bosku, selamat datang lagi di channel TP Tekno Oke, langsung saja ya, di video kali ini saya bagikan update file config iPhone 14 Pro Max versi 2 cinematic Kalau yang kemarin saya bagikan versi cinematic 1 ya Jadi apabila kalian suka hasil tune kayak menggunakan versi Lightroom, wajib menggunakan file config ini Yang dimana config ini al-object ya, mau itu objek orang, objek alam, atau di mode malam hari Oke, tanpa perlu berapa, seperti apakah hasil berjelasnya, yuk kita langsung mulai Intro Oke, pertama-tama jika kalian baru pertama ingin mencoba install Gcam, link download saya disertakan Gcam LMC ya Nanti kalian tinggal klik masuk ke halaman browser seperti ini Si Gcam LMC ini bisa di install minimal pada handphone Android 10 sampai Android 13 Ada beberapa pilihan, disini saya mau langsung jelaskan Pertama ini universal, sama AOM juga universal Gcam LMC 3, Google Lens ini universal, bisa dicoba di semua handphone Android Nah, kalau untuk snapcam bisa dicoba pada handphone One Plus Ruler dan skin 3D bisa dicoba pada handphone Samsung Kemudian bisa di install APK Gcam yang kalian download ya Yang ada di aplikasi Vamager, sama seperti install APK Android pada umumnya Tab APK Gcam, lalu dilanjutkan dengan menetap install Oke, ini Gcam-nya yang saya sudah install file konfigurasi iPhone 14 Pro Max versi 2 Cinematic Oke, langsung saya review saja Untuk yang pemula bisa dicoba sendiri beberapa modenya yang sudah disediakan Ada kamera pertama, mode portrait, night check, astro, photography di bagian mode foto malam Disini bisa diaktifkan Ini astro dan ini mode light painting Kemudian ada mode video Flowmo, timeless Dan di mode yang lain ada panorama, photosphere Dan di Google Lens, di config ini pastinya sudah teraktifkan beberapa fitur yang ada di dalam setting Seperti Multi Lens, Mode Laika, LDR, Lips, Res, Stabilizer Photo, dan menu slider Ada focus, shutter speed, dan ISO Di atasnya ada pengaktifkan aperture, AWB, focus tracking, dan pengaktifkan menu slider yang ini ya Oke, kita langsung masuk ke bagian setting Kita masuk ke image processing atau photo processing Untuk pengaturan set curves, ini adalah lipatcher Kalian bisa aktifkan dulu Nah, untuk settingnya seperti ini Select active mode, saya pilihnya parametric Sunset Point up di 004 Kemudian di bawahnya drag point, white point, 0202 Shadow, min 8, dan highlight, 16 Kemudian untuk di bagian main setting 1, 2, 5 untuk ketajaman Chroma A 10, 6, 2, 5 Kemudian di notch juga sama Spasial Luma, sama Kemudian untuk di bagian loose notch fix Di sini saya aktifkan di 4.00 Selanjutnya untuk saturasi di 2.5 ya bosku Oke, untuk di bagian color Di sini saya mainkan warna biru Saya ubah jadi warna turkos atau biru muda Agar warna langitnya estetik Terima kasih Ini menggunakan preset lightroom ya bosku Grain di sini saya kurangi Agar tidak terlalu tajam Kemudian red juga saya kurangi Agar untuk kulit orang itu tidak kemerah-merahan Atau hitam ya bosku Oke, kemudian kita langsung masuk ke light and shadow The hands 13, 12, 5 Contra 1, 0, 0, 5 Kemudian untuk HDR yang minus Min 2.5 Oke, untuk pengaturan wide angle Telefoto, front camera Hampir sama ya bosku Untuk color transmission Di sini Atau color correction saya menggunakan IMX686 Redmi 30 Pro Oke, mungkin itu saja untuk review config kali ini Selanjutnya Untuk kalian pemula ingin mencoba penginstalan file config Silahkan disimak Ini dia untuk tutorialnya Pertama-tama untuk menginstal file config Kalian bentuk folder dulu Dengan cara masuk ke setting Kemudian kalian bisa cari config setting Set setting Lalu pilih yes Ini tujuhnya hanya membentuk folder Di aplikasi file manager Kemudian untuk langkah selanjutnya Bisa download file config Yang saya sudah sediakan di deskripsi Format zip Belum bisa dipindahkan Harus di ekstrak dulu Dengan menggunakan password Password seperti biasa Ada di dalam video ini Saya tandai dengan suara Ada password ya Jadi kalian cukup simak Apabila sudah ada bunyi Simak di layar Bisa di kiri Kanan, tengah Di bawah Atau juga di samping Oke, kalau sudah kalian ketemukan Untuk password Selanjutnya bisa di ekstrak File config format zip Dengan cara tab config format zip Pilih ekstrak Lalu masukkan si password Kemudian pilih ok Selesai meng ekstrak Ada folder Nah, di dalamnya Ada file config yang siap dipindahkan Pindahkan semua Nanti kalian bisa coba satu per satu Bagi yang pengulang Pilih mana yang stabil Oke Config ini bisa ditandai Pindahkan ke penyimpanan internal Lalu buka folder bernama LMC 8.4 Setelah itu tempelkan ke dalam folder ini Sudah masuk Tutorial selanjutnya Untuk menginstall file config Untuk berhitam Sebanyak dua kali Setelah itu Cari config yang sudah dipindahkan Kalau sudah ketemu Tinggal pilih config yang ingin di install Tab import Dan selesai Itu dia tutorial cara penginstall file config Berikut ini Kita langsung simak Hasil lebih jelasnya Sampai jumpa Sampai jumpa Sub indo by broth3rmax selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati